Bulan September adalah bulan misi bagi gereja kita. Kita bersyukur di bulan misi ini kita diingatkan kembali untuk bersaksi bagi Kristus. Baik melalui kehidupan kita, melalui pelayan kasih kita dan kepedulian kepada sesama, maupun melalui pemberitaan Injil. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi baginya. Kristus juga memberikan kepada kita kuasa, dia mempenengkapi kita. Dalam firman Tuhan, kisah parlasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan berima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, dan di seluruh Yudhya, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setiap orang harus terbuka untuk diperlengkapi dengan kuasa roh kudus. Tapi kita harus memahaminya dengan pengertian yang sesungguhnya. Jangan mengartikannya dengan pengertian yang sempit. Ada orang yang menganggap, kalau penuh dengan kuasa roh kudus, maka haruslah dia bisa berbahasa lidah, atau dia harus punya karunia untuk menyembuhkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Karunia bahasa lidah, karunia penyembuhan, hanya salah satu dari sekian banyak karunia roh kudus. Tetapi apa tanda orang yang dipenuhi oleh roh kudus? Yaitu hidupnya senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Sehingga dari hidupnya ada suatu kuah roh kudus. Ada satu pembaharuan hidup. Itulah tandanya, saudara. Dan Filipus adalah salah satu contohnya. Setelah Tuhan memberikan kepada dia roh kudus untuk tinggal dalam dia, hidupnya diperbaharui. Roh kudus menolong dia. Sehingga hidupnya senantiasa diperbaharui, dan dia dapat terus diperlengkapi untuk melayani dan menjenisasi Kristus. Akita mengatakan bahwa Filipus adalah orang yang terkenal baik, penuh kuasa roh kudus, dan khidmat. Dan akhirnya ketika tujuh orang yang dipilih untuk melayani sebagai diakkan di Jemaat, Filipus salah satu di antaranya. Yang dipakai untuk melayani meja, melayani orang membutuhkan, melayani tengah Jemaat. Tapi Tuhan juga memakai dia untuk bersaksi baginya. Sehingga melalui pemberitaan firman, banyak orang yang diberkati. Melalui pelayanan dia kepada masyarakat, banyak orang diberkati. Bahkan ketika seorang sida-sida dari Etiopia, dia nggak mengerti firman Tuhan. Filipus yang diutus untuk menolong dia mengerti firman Tuhan, sehingga dia dapat mengerti dan akhirnya dapat percaya kepada Tuhan. Saudara, orang yang penuh dengan roh kudus adalah orang yang mau diperlengkapi. Perlengkapan pertama adalah roh kudus tinggal dengan kita untuk menolong kita mengerti firman Tuhan, agar hidup kita dapat diubahkan. Kita semakin dekat dengan Allah, dan melalui firmannya kita dapat diperbaharui, dan kita dapat menjaksikan saksinya, mulai hidup yang diubahkan. Dan roh kudus juga menolong kita, agar kita dapat mengerti firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti, apa yang seharusnya kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan roh kudus juga menolong kita, agar kita dapat memiliki khidmat dan kuasa dan keberanian, untuk tetap bersaksi baginya. Kendaki pun di tengah gejolak dan tantangan, di tengah-tengah zaman ini. Biarlah Tuhan tolong kita, roh kudus adalah kita. Dia yang menolong kita mengerti kebenaran. Dia yang menolong kita, agar hidup kita diperbarui dari dalam keluar. Roh kudus menolong kita, agar dari hidup kita bisa muncul buah roh kudus. Roh kudus memberikan kepada kita karunia, untuk dapat melayani. Dan roh kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk bersaksi. Biarlah Tuhan tolong kita, agar kita tetap dapat bersaksi bagi Kristus. Mulai kehidupan kita, mulai pelayan kasih dan keberanian kita, dan mulai pemberitaan kabar baik. Mulai dari yang terdekat, Yerusalem kita. Langsung ke yang lebih jauh, lebih jauh, bahkan kepada yang lebih jauh. Seolah roh kudus ada di dalam kita. Dan Tuhan sudah menjanjikannya, tetapi kamu akan menerima puasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, dan seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke Jombongi. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.